Pada Selasa, 15 Agustus 2023, pukul 14.30, sebanyak 19 jenazah berhasil ditemukan di lokasi terjadinya tanah longsor di negara bagian Kacin, Myanmar Utara. Han Win Hlaing, aparat dari kantor kepolisian setempat, mengatakan ada 19 korban tewas yang ditemukan itu, semua berjenis kelamin pria. Insiden tanah longsor ini terjadi di Tambang Batu Giok, Myanmar Utara pada Minggu 13 Agustus 2023, pukul 15 waktu setempat. Akibat dari insiden ini, sebelumnya sebanyak 30 orang dikabarkan hilang. Beberapa organisasi penyelamat telah melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di lokasi tersebut sejak hari Senin, 14 Agustus 2023. Pada Minggu 13 Agustus 2023, 2 orang telah ditemukan dalam kondisi tewas dan 8 lainnya luka-luka. Lalu, hingga Selasa kemarin, menyusul 17 orang lainnya ditemukan tewas. Total jenazah yang ditemukan menjadi 19 orang. Bukan kali pertama, insiden tanah longsor di negara bagian Kacin, terutama di wilayah pertambangan itu terjadi. Pada tahun 2020, bencana tanah longsor besar dan fatal pernah terjadi di pertambangan Batu Giok tersebut yang menyebabkan 174 orang tewas. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn